don't forget to subscribe if you want to know everything about gadget hello welcome back to WGJT everyone hari ini kita akan unboxing Oppo Find X2 Pro dan ini adalah varian 12GB dan internal storage 512 sebelum kita unboxing saya akan memberitahu pada teman-teman bahwa ini adalah seri termahal dari Oppo and let's see what's inside the box ini adalah device-nya kita ke samping ini terlebih dahulu dan kalian akan mendapatkan earphone dan ini adalah charger 65 watt dan kabel USB type-c dan ada tambahan earbud-nya dan kalian juga akan mendapatkan softcase tidak lupa buku manual dan yang terakhir adalah SIM ejector and this is all you got inside the box sebelum kita keletek HP-nya ternyata di paket pembeliannya kalian mendapatkan wireless earphone senilai 1 jutaan the moment we've been waiting ya kita set up terlebih dahulu ya kesan pertama saya melihat layar di Oppo Find X2 Pro ini adalah nothing but amazing ini adalah salah salah satu layar terbaik yang pernah saya saksikan saya saksikan saya lihat di sebuah smartphone yang kesan kedua yang saya temukan di Oppo Find X2 Pro ini layarnya memang mereka tuningnya top-notch banget ini mendapat sertifikasi layar A plus dan dengan small notch di bagian kiri ini memberikan full view display experience dan kesan ketiga ini adalah HP yang mempunyai tongkrongan gede banget dan menurut saya ini tidak bisa digunakan dengan satu tangan karena dimensinya yang cukup gede varian yang saya pegang ini adalah varian yang vegan leather dengan aksen orang dan emas dan bahannya terasa bener-bener kulit tetapi ini bukan kulit alias sintetis dan enak banget untuk dipegang ya di bagian bawah ada SIM tray USB type-c dan speaker grill di bagian kiri ada volume up and down bagian kanan dan ada power button dengan aksen hijau dan di atas tidak ada apa-apa Oppo Find X2 Pro adalah HP pertama di Indonesia yang menggunakan SOC Snapdragon 865 pertama kali dan HP ini sudah mendukung water resistant IP68 dan udah ada NFC nya juga tetapi sayangnya HP ini tidak mendukung wireless charging ya sudah dibekali dengan Android 10 dengan user interface color OS 7.1 terima kasih telah menonton! ya dibekali dengan 48MP main kameranya wide nya juga 48MP dan terakhir tele nya 13MP user interface dari Oppo Find X2 Pro ini kameranya tidak terlalu libet ya jadi simple banget coba kita ambil sampel foto botol obat batuk di viewfinder nya aja terlihat tajem banget ya dan berikut adalah hasilnya menurut saya hasilnya tajem banget detailnya dapat banget saturasinya tidak berlebihan dan super wide angle camera nya ini surprisingly bagus juga ya dan ini beberapa contoh sampel foto yang saya ambil dan ini juga memang tuningnya keren banget dan super wide angle nya juga menurut saya tidak ada perubahan baik warna warnanya hampir sama dengan main camera nya which is really nice pertanyaannya apakah Oppo Find X2 Pro ini pantas untuk dihargai 18 juta seperti harga motor dan kita akan mengecek dan mereview Oppo Find X2 Pro ini sekitar seminggu sampai dua minggu ke depan jadi jangan lupa saksikan Dewi Gadget untuk mengetahui informasi gadget teknologi dan tutorial thank you for watching this video I hope you guys enjoy this video have a great day